selamat menikmati selamat menikmati jam setengah sebelas mulai terawih mulai sholat malam rasulullah terawih pakai jam sepuluh sampai jam lurus jam telur yang dibocok surat al-baqoro Berarti surat Al-Baqarah Berarti ya? Tahu gak? Pirang jus itu Pirang jus itu Dua jus tengah tiga Tiga jus Al-Baqarah Rokaan Al-Baqarah Rokaan kedua Al-Imran Rokaan kedua Al- Dutup Pak Imran ini Al-Imran Mari Al-Baqarah Mari Al-Imran Langsung ditulis Al-Ma'idah Mari ditulis Al-Nisa Petang Rokaan itu warga Itu sampai jam dua jam tiga Nabi Muhammad SAW Beliau mengerjakan Sholat malam, sahabat semangat Para sahabat Nabi semangat Gak ada yang gak hadir Masih yang dibocok Al-Baqarah Ini yang dibocok Al-Fil Ini Al-Baqarah itu apa? Sapi Gajah Gedean 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 Itu adalah Bid'ah Bid Ah Bid Ah orang-orang males muncul ini sholat malam seharusnya kan ber tidak langsung mari isyak ini awal-awal ini memang mari isyak mulai ini awal mulainya itu tadi dari awal kemudian yang dibaca surat-surat pen sembahyang bolu disini berapa dua puluh Alhamdulillah orang orang bolu duduk telung bolu ini Alhamdulillah kita sudah kita bisa merasakan nikmat kalau dulu zaman Nabi Muhammad itu sampai berapa jam sholat terawih kita Alhamdulillah bisa mengerjakan sholat terawih dengan kemampuan kita dengan kemampuan kita tahun kemarin kita gak bisa mengerjakan sholat terawih berjamaah sekarang kita bisa rasakan kenikmatan itu itu namanya kita harus mengambil pelajar pelajar ngambil pelajaran ambil pelajarannya bagaimana ambil daripada pelajaran bahwa pada saat dimana kita gak mampu kita itu gundah sekarang kita mampu juga cocok diisi ya siap ha no nah nah siap di hai nah nanti